Hadiah buat Rena. Lihat ya. Wow. Terima kasih ya om. Aku akan jaga boneka ini. Terima kasih. Orang ini adalah orang kepercayaan Ibu Soekar. Sepertinya Ibu Soekar sangat bergantung sama dia. Saya yakin dia pasti tahu banyak soal Ibu Soekar. Saya angkatkan sebentar ya. Baik Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Al. Sebelumnya saya mau ngucapin Minala Ijin Wolva Ijin ya. Mohon maaf lahir batin. Ya, Minala Ijin Wolva Ijin. Mohon maaf lahir batin juga ya. Saya benar-benar minta maaf enggak sempat main ke Pondok Pelita. Karena memang lagi banyak kerjaan. Tidak masalah, Nung. Oh iya. Saya sengaja telfon juga karena saya mau minta Ijin. Soal apa? Ijin buat ketemu Rena di sekolah. Ya udah silahkan. Karena Anda juga belum lebaran sama Rena juga kan. Belum sempat ketemu juga. Iya, iya. Kalau gitu sekali lagi terima kasih banyak ya. Assalamualaikum. Ya, sama-sama. Waalaikumsalam. Pak Gemoy, pintar banget sih. Sampai juara satu loh pidato bahasa Inggris. Ntar ajarin incus dong bahasa Inggrisnya. Siap, Cus. Aku akan ajarin ancus sampai incus bisa. Beneran ya? Iya. Soalnya kayaknya kalau bahasa Inggris itu susah banget. Ya, dang. Enggak ya. Harus belajar ya. Eh, itu teman-teman Rena udah balik pulang juga. Ayo, Pak. Pulang-pelang. Mudah-mudahan Rena suka sama boneka ini. Eh, Pak Juno, sampai sini aja gak usah nganterin saya sampai parkir. Baik, Pak. Ya? Ya. Tadi saya melihat omisi Bu Sekar cukup memprihatinkan dan... Ya, jujur saya sih kasihan sama Bu Sekar. Apalagi kan memang Bu Sekar hidup sendiri ya. Mungkin saya akan sering-sering ke sini untuk mencoba Bu Sekar nantinya. Terus kalaupun ada kondisi Bu Sekar, misalkan drop, atau apapun butuh bantuan, jangan cukupan-cukupan hubungin saya. Ya? Ini... Kartu nama saya. Ada nomor telepon juga. Bisa hubung ya? 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 Pokoknya apapun jual Bu Sekar. Mau sehubungin saya aja. Baik, Pak. Untuk sebentar, Pak Al, tenang-tenang aja. Insya Allah, Bu Sekar pasti akan membaikku. Amin. Mudah-mudahan ya. Yaudah, saya permisi ya. Mari. Mari. Jangan lupa. Mari. Diya. 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 Mari. nyaris banget Juno ketahuan ini kalo sampe ketahuan hancur semua rencana kita iya nam Aldebaran itu emang orang yang susah ditebak sampai-sampai dia masakin bubur untuk buskar mamah gimana keadaannya ada di dalam nam sudah agak membaik Assalamualaikum Waalaikumsalam mau Nino Pak Nino ngapain dia dateng kemari ya jangan-jangan dia kagak izin dulu lagi ya Pak Bos Berna Pak Nino Maaf Pak Bapak udah izin sama Pak Bos buat nemuin Rena Sudah-sudah Boleh kampung kontek Saya pastiin dulu ya Pak ya Halo Mir Assalamualaikum Waalaikumsalam Pak Bos Kenapa Ini Pak Pak Nino dateng ke sekolah katanya mau nemuin Rena bilangnya udah izin sama Pak Bos Udah 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 telepon saya tadi Udah saya kasih izin Udah pokoknya intinya awasi terus aja ya kalo ada apa-apa laporan saya Ya siap Pak Bos Assalamualaikum Waalaikumsalam Rena Kamu apa kabarnya Baik Om Alhamdulillah Ini apa Rena Ini piala lomba pidato pake bahasa Inggris Om Masya Allah Aku juara Juara satu Iya Alhamdulillah Pasti kedepannya Rena akan semakin sukses soalnya Rena akan pinter Makasih ya Om Oh iya kemarin kan lebaran belum sempat mampir Minta maaf ya Maaf lahir batin Aku juga minta maaf ya Om Minta maaf juga karena mungkin dulu sering nyakitin Rena Mohon maaf ya Ya Oh iya Sebagai hadiah karena Rena juga juara dan juga karena kangen Nih Nih Hadiah buat Rena Oh lihat ya Wow Terima kasih ya Om Aku akan jaga boneka ini Iya sama-sama Semoga bisa nemenin Rena terus ya Aku harus memastikan dari Rena sendiri apa yang sudah dilakukan Bu Sarah Maa Mama sehat Sini sih Bu Mama sehat Maaf ya Maya Marsha baru jemuk Mama sekarang Tadi hampir aja ketahuan sama Alma Iya Mama kan kemarin bilang sama kamu untuk sementara waktu kalau bisa kamu jangan kesini dulu Karena nanti kalau Alma melihat kamu Rencana kita semua bisa berantakan sayang Mama kenapa gak mau ke rumah sakit Mama harus diopna Ma Kenapa Mama malah minta aku buat kesini Kamu gak usah khawatir dengan keadaan Mama ya sayang Ya Maya pasti Marsha khawatir lah Atau gini aja Kita keluar negeri ya Mama harus sembuh Ma Enggak sayang Mama gak mau kemana-mana Mama mau disini aja Ma Tapi Mama jangan bikin aku cemas Marsha gak mau Mama kenapa-kenapa Mama gak apa-apa sayang Sekarang Justru kamulah harapan Mama Yang Mama berharap bisa mewujudkan mimpi Mama untuk bales tindang Sekarang Bagaimana caranya Kamu harus dekat dengan Al Kamu harus bisa menjadi orang kepercayaannya Apapun caranya Ya Ya Ma Mama tenang aja Mama gak usah mikirkan itu dulu Marsha berusaha Bahas supaya semua rencana kita berjalan dengan lancar Ma Marsha penasaran Al itu kesini ngapain nih Dia tadi mau jungguin Mama Tapi Mama gak tau itu tulus atau enggak Marsha yakin sih Pasti Al punya maksud lain Mama Gak apa-apa sayang Kamu tenang aja Walaupun mereka Punya maksud lain Mama akan selalu tetap puas pada Tadi Rosa datang kesini Dia menerima permintaan maaf Mama dan Kita berdamai Kok bisa mah Agak aneh menurut Marsha Mama juga gak terlalu percaya 100% Tapi sekarang Yang penting intinya adalah Mama akan selalu membuat mereka percaya Kalau Mama adalah seseorang yang Sakit-sakitan dan seorang wanita yang Patut dikasihani Bukan seorang wanita yang akan menghancurkan mereka Ma Tidak 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 Ma Tapi Mama harus janji sama Marsha ya Mama harus selalu Oke Ya Iya sayang Marsha Mama juga Mau kamu bersumpah Untuk membalaskan dendam mama Mama ingin mereka merasakan penderitaan lebih dari yang Mama rasakan, ya. Barisya janji. Barisya akan bantu Mama untuk menghancurkan keluarga itu. Barisya janji. Mama bangga sama kamu. Meskipun kamu tidak lahir dari rahim Mama, tapi kamu begitu berbakti sama Mama. Mama sayang sama kamu. Iya, Mama. Marsya pun juga sama. Walaupun Marsya bukan anak kandung Mama, tapi Marsya harus berbakti sama Mama. Karena Mama sudah bersahirin Marsya dengan sepuluh hati. Makasih, Mama. Kamu harus berjanji sama Mama. Kamu akan membalaskan dendam Mama. Makasih, Mama. Kamu harus berjanji dan kamu harus bersumpah. Mereka harus merasakan penderitaan lebih dari yang Mama rasakan. Kamu harus berjanji. Iya, Pak. Iya, Pak. Saya harus bisa membuat Busyekar percaya kalau saya baik sama dia. Busyekar sama sekali nggak boleh tahu kalau saya nyempura-pura. Supaya Busyekar bisa percaya sama saya. Dan saya bisa tahu siapa asli Busyekar sebenarnya. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih.